Hai semuanya rohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan semua kembali lagi bersama kami semoga dalam keadaan sehat selalu baiklah pada kesempatan kali ini admin akan membahas terkait dengan contoh penentuan kelulusan ke-3k tahun 2024 ya gimana ini teman-teman non-SN ya harus mengetahuinya akan hal ini dan juga terhadap seleksi administrasi ya yang mungkin teman-teman sudah ada progress ya di sudah satu minggu ini dan mudah-mudahan Hai teman-teman yang isi ataupun juga yang di afford itu sudah benar dan tidak ada salah ya nanti tidak ada yang TMS seperti itu dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terkini seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K Baiklah kita ke informasi yang pertama Badan ke pegawai negara kasih contoh penentuan kelulusan P3K 2024 honorer jangan panik nah ini para honorer harus mengetahui cara menentukan kelulusan seleksi P3K untuk gelombang pertama diketahui pendaftaran P3K 2024 untuk gelombang pertama dibuka dari tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 2024 pendaftaran gelombang pertama ini menjadi jatah pelamar prioritas yaitu guru P1 P2 P3 dan juga di empat bidang pendidikan dan juga ekstenaga honorer k2 dan tenaga ONSN dan honorer yang masuk dalam netabis BKN nah di masa pendaftaran ini muncul beberapa keluhan dari honorer k2 yang mengaku tidak bisa mendaftar alasannya antara lain karena tidak ada formasi yang sesuai dengan ijazahnya nah merespon hal tersebut deputi bidang SIN KBKN Pak Suharmen mengatakan formasi P3K 2024 yang disiapkan pemerintah daerah itu cukup banyak baik untuk tenaga guru teknis dan juga tenaga kesehatan menurut Suharmen honorer k2 tenaga teknis seharusnya bisa terakomodasi pada seleksi P3K 2024 karena banyak pemda membuka formasinya dan itu banyak ditemukan di beberapa pemerintah daerah untuk k2 tenaga teknis ini untuk ijazahnya itu menyesuaikan ke dalam pelamar ya teman-teman misalkan di intansi A terdapat guru terdapat honorer k2 yang ijazahnya itu SD ataupun juga SLTP nah itu disesuaikan dengan formasinya oleh pemerintah daerahnya asalkan honorer k2 tidak hanya fokus pada formasi di dinas asal atau satuan kerja perangkat daerah tempatnya mengabdi saat pendaptor P3K 2024 Suharmen menyarankan para honorer melihat peta formasi di dinas lainnya asalkan masih dalam satu kewenangan pemerintah daerah jadi itu bisa ya untuk lintas intansi asalkan dalam satu kewenangan daerah nah misalkan di intansi A tidak ada formasinya maka itu bisa ke intansi lain asalkan dalam satu misalkan satu kabupaten ataupun satu kota misalkan ataupun juga satu provinsi jadi sesuaikan dengan lintas kewenangan intansi di pemerintah daerahnya yang dilarang itu jika honorer mendaptar pada formasi P3K 2024 di dinas atau SKPD pemerintah daerah lainnya misalkan pemerintah daerah kota Bandung ya honorernya itu di Bandung misalkan di kota Bandung nah mendaptar di kabupaten Garut misalkan nah itu tidak bisa ya jadi jangan terpaku pada tempat bekerja tidak ada larangan mendaptar bukan di dinas awal larangannya itu pindah instansi daerah seperti itu ya jadi paham ya teman-teman tidak bisa ke pemerintah daerah lain seperti itu ya jadi harus dalam satu kewenangan daerah contoh penentuan kelulusan misalkan honorer K2 bekerja di dinas pekerjaan umum yang tidak ada formasinya maka dia bisa ikut penentuan P3K di dinas yang membuka formasi yang banyak asalkan masih dalam satu pemda misalkan di dinas PUPR itu sudah tidak ada luwungan ya ataupun tidak ada formasinya misalkan honorer K2 ini karena lulusan SLTA misalkan ya bekerja di memilih formasi di Satpol PP misalkan itu bisa ya asalkan dalam satu kewenangan daerah meski mendaptar lintas dinas honorer K2 tersebut akan tetap diprioritaskan dalam penentuan kelulusan P3K 2024 apalagi kalau formasinya banyak dari jumlah honorer induk sedikit nah honorer K2 melamar di dinas bukan tempatnya bekerja tetap mendapatkan afirmasi nah jadi honorer K2 ini sudah bisa dipastikan lolos ya karena mendapatkan afirmasi yaitu berupa prioritas yang tertinggi artinya peritos yang pertama dalam penentuan kelulusan sesuai dengan ranking yang terbaik hal tersebut kata Soe Harman sesuai dengan Capman Panerbe nomor 347 tahun 2024 bahwa honorer K2 mendapatkan prioritas pertama dalam penentuan kelulusan artinya penentuan kelulusan sebelum berpindah ke Rona SN yang termasuk ke dalam retabies BKN honorer K2 itu lebih ditemakan misalkan honorer K2 mendapatkan nilai hanya 20 ya misalkan nilainya kecil nah di instansi tersebut formasinya hanya ada 1 misalkan tidak ada lagi pelamar honorer K2 yang ada honorer yang terdata di database BKN misalkan nah meskipun nilainya kecil itu lolos ya teman-teman karena tadi ya prioritas pertama jadi nanti honorer K2 di ranking dulu apalagi honorer K2 nya itu tidak ada misalkan tidak ada saingan maka bisa dipastikan honorer tersebut itu lolos misalnya ada lowongan sebanyak 30 jumlah honorer K2 yang mendaptar pada formasi tersebut sebanyak 20 maka dipastikan semuanya bakal terangkat seperti itu ya jadi honorer K2 itu mendapatkan afirmasi ya bagaimana jika jumlah pendaptar lebih banyak dibandingkan formasi yang tersedia nah diungkapkan oleh PLT Deputi SDM bahwa sebagia beberapa waktu yang lalu mengimbau kepada seluruh honorer untuk mendaptar di seleksi P3K 2024 nantinya semua honorer yang diangkat mendapatkan P3K dan mendapatkan nomor indung laba menyebutkan jumlah formasi P3K sebanyak 1,2 juta nah dari jumlah tersebut sebanyak 800 ribu formasi untuk pemerintah daerah nah kalau kuota P3K untuk pemda hanya 800 ribu maka honorer yang tidak mendapatkan formasi itu akan diarahkan menjadi P3K per waktu nah untuk besaran gaji P3K per waktu itu sementara disesuaikan dengan pendapatan yang diterima honorer saat ini ketika pemda sudah punya kemampuan fiskal yang lebih maka P3K per waktu bisa dinaikkan statusnya menjadi P3K penuh waktu tanpa tes kembali misalkan pada tahun ini P3K per waktu ada 100 orang misalkan ya nah di tahun depan misalkan yang pengsiun itu ada sekitar 100 lebih nah maka itu akan tambah sulam ya yang P3K per waktu ini dinaikkan statusnya secara otomatis menjadi P3K penuh waktu dan mendapatkan gaji yang sesuai ya dengan teman-teman yang sudah diangkat menjadi P3K saat ini seperti itu ya jadi rekan-rekan meskipun nanti diusulkan menjadi P3K per waktu tidak apa-apa ya karena nanti secara otomatis itu dipenda ketika kemampuan fiskalnya sudah mencukupi dan juga dilihat dari banyaknya yang pengsiun itu bisa diangkat secara otomatis ya menjadi P3K penuh waktu seperti itu nah informasi yang kedua banyak honorer yang ogah mendapatkan P3K 2024 di luar dinas nah terkait dengan hal ini banyak honorer K2 yang sudah masuk dalam otomatis BKN dengan mendapatkan formasi karena apa? padahal dinas atau satuan kerja di SKPD tempatnya mengabdi tidak membuka formasi dan ini fenomena tersebut menurut koordinator perempuan honorer K2 Indonesia ya terjadi dinas-dinas yang dalam tenang kutip basah ya honorer K2 dan nona S ini di tabis BKN yang selama ini menerima honorer plus-plus itu sudah betah di dinas asal ketika pendaturan P3K 2024 dibuka dan tidak ada formasinya otomatis mereka perkiraannya bercabang-cabang bisa dimalumi kalau teman-teman honorer K2 di tempat yang basah kebingungan karena formasi di dinas asalnya tidak ada mau melamar ke dinas lain takut pendapatannya berkurang ini banyak terjadi ya di beberapa pemerintah daerah di sisi lain kalau mereka tidak mendaptarkan P3K 2024 itu tidak diangkat menjadi P3K entah itu P3K paruh waktu ataupun juga nanti P3K penuh waktu saat ini banyak honorer yang memilih untuk menunggu petunjuk dari pemerintah atau penitia seleksi nasional apakah bisa mereka bertahan di dinas asal sembari menunggu formasi jabatnya dibuka namun nantinya butuh penugasan butuh penegasan dari pemerintah bagaimana nasib kawan-kawan yang tempatnya bekerja tidak membuka formasi nah ini dijawab ya tadi di informasi yang sebelumnya bahwasannya itu bisa ke formasi yang lain namun nanti disini ada jabatannya yang mungkin yang basah atau seperti apa intansinya itu tidak apa-apa teman-teman ya karena sayang sekali kalau tidak bisa mendaptar di seleksi P3K 2024 jadi teman-teman dipastikan dulu bisa mendaptar ya harus mendaptar di salah satu jalan terbukanya untuk dapat diangkat menjadi SMP3K intinya ketika teman-teman bisa mendaptar maka satu langkah teman-teman itu sudah dipastikan jadi P3K berwaktu karena banyak sekali ya honorer yang seperti ini yang enggan karena tidak siap ditugaskan ke instansi atau dinas lain itu tidak bisa itu tidak mau untuk mendaptar P3K di sisi lain beliau memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi diantaranya ke ini adalah provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kabupaten Katingan yang peduli dengan perubahan status tenaga non-SN Alhamdulillah honorer kedua dan non-SN tetapi SPKN di dua daerah tersebut tuntas di tahun ini itu kita perlu apresiasi ya beberapa pemerintah daerah yang mengusulkan formasi sesuai dengan jumlah tenaga non-SNnya ini kita apresiasi ya Pemda membuka formasi sesuai dengan jumlah honorernya nah ini banyak pemerintah daerah yang seperti ini nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabila taufik wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.